Hal tersebut disampaikan Kepala Rumah Sakit L.S. Polri Kramatjati, Brigjen Paul Asep Henradiana, usai menerima bantuan paket alat kesehatan dari BUMN di Singapura, di Gedung Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Mendagri, Hito Karnavian, Selasa Pagi. Brigjen Paul Asep menyatakan telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada enam jenazah Laskar. Proses otopsinya pun sudah selesai dan pihak keluarga sudah boleh mengambil jenazah, namun tetap harus mendapatkan izin pihak penyidik. Adapun penjagaan ketat yang dilakukan TNI Polri di rumah sakit, karena untuk menjaga ketenangan banyaknya pasien dalam keadaan COVID-19 yang masih dalam perawatan. Jadi artinya kita sudah sarahkan ke penyidik. Pak tinggal keluarga datang menyampaikan dan kita pasti akan kita bantu. Kita akan bantu sebaik mungkin. Tapi sampai ke hari ini belum ada yang mengadil? Kebetulan saya pagi ini belum saya cek lagi, tapi intinya setiap kegiatan-kegiatan berhubungan dengan penyidikan, pasti akan saya laporkan dan kita akan berhasil dengan penyidik utama. Kalau otopsi mah sudah pelar ya, kami? Pemeriksaan-pemeriksaan sudah kita lakukan. Artinya kan kegiatan otopsi pun tetap harus melibatkan banyaknya. Jadi ada permintaan dari penyidik, izin dari keluarga, dan yang lain. Kita banyak pertimbangan sehingga bisa kita kelihatan. Jadi sesuatu itu lebih baik dan lebih jelas. Terima kasih.